Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Perpustakaan UGM Menyapa dalam sesi ke-6 Nah, dalam sesi kali ini kita akan menghadirkan dua narasumber Satu dari Fakultas Biologi UGM dan yang kedua adalah dari Perpustakaan UGM Kampus Jakarta Nah, kali ini beda dengan sesi berikutnya Kenapa beda ya? Dalam sesi ini kita akan ada, perlu disimak nih teman-teman ya Ada doorpress menarik, diantaranya adalah satu tumbler, satu flash disk, dan empat voucher pulsa senilai masing-masing Rp50.000 Nah, ini adalah untuk penyemangat kita, silahkan disimak, tetap stay tune sampai akhir acara Nah, bagaimana sih pelayanan Perpustakaan UGM di masa normal baru ini Kita akan berbincang dengan sahabat kita, Mbak Rusna dari Fakultas Biologi, dipersilahkan Halo, Mas Ketong, Assalamualaikum Waalaikumsalam Halo, Mbak Roko, Perpustakaan Jakarta, gimana kabarnya? Halo, baik, Alhamdulillah Alhamdulillah Kangen pasanya, pengen jumpa jarak ya Betul-betul PUNI di online Ya, I Ya, betul Baik, mungkin langsung ke topik ya Ya, silahkan Mbak Rusna, bagaimana sih layanan di Perpustakaan Biologi di era new normal ini Apakah masih seperti biasa atau mungkin ada hal unik yang memang teman-teman dari Perpustakaan lain belum punya Silahkan Mbak Rusna Baik, untuk layanan Perpustakaan Fakultas Biologi Pada, untuk menuju tatanan normal baru ini Kami memang sudah mempersiapkan beberapa hal Yang untuk protokol atau SOP-nya tentu tidak jauh berbeda dengan Perpustakaan yang lain Cuma kami di Perpustakaan Biologi punya keunikan Karena kami punya volunteer Dari yang lain ada yang volunteer gabung di sini ya Halo, volunteer biologi Volunteer berarti dari teman-teman mahasiswa ya Betul-betul Oke, oke, silahkan Jadi, kami memiliki tenaga perpustakaan yang tergabung dari beberapa mahasiswa Dan volunteer itu terbentuk dari 2017, Mas Popo Mereka sangat berperan luar biasa untuk kemajuan Perpustakaan Fakultas Biologi Luar biasa buat volunteer Fakultas Biologi ya Selanjutnya, untuk layanan yang kami siapkan Untuk tatanan normal baru Yang layanan online ya, Mas Jadi, kami menyiapkan dua layanan online Yang pertama layanan untuk keambutan baru Yang kedua layanan untuk bebas perpustakaan Kenapa kami ingin itu untuk di online kan? Karena ketika mahasiswa baru mau aktifasi Sekitar dua ratusan lebih Nanti kalau kami tidak menggunakan sistem online Akan terjadi penuntutan Padahal di era sekarang ini Kami harus menjaga jarak Dan fungsi kami saja sudah kami Setiap hari pengunjungnya cukup 20 orang Seperti itu, Mas Kemudian ada yang lain, Mbak Rusna? Sini linknya, Mas Linknya ini bisa Tidak tahu tidak ya Mungkin agak mundur sedikit Iya Oke, nanti bisa ditayangkan di belakang, Mbak Rusna Baik, terima kasih Perpustakaan Biologi atas sharingnya Luar biasa ya Selain untuk layanan online Di masa new normal ini Juga ada volunteer yang sangat menarik Mungkin teman-teman di perpustakaannya Yang belum ada volunteer Silahkan bisa diterapkan Next ya Berikutnya adalah Sahabat kita Perpustakaan UGM Kampus Jakarta Bagaimana sih layanan di sana? Kemudian ada hal unik apa nih Yang bisa dikulik untuk kita semua? Silahkan Mbak Nova Iya, makasih bro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya, terima kasih Selamat siang juga kepada semua follower Baik dari perpustakaan UGM Maupun juga mungkin ada follower Instagram kami Perpustakaan UGM Jakarta Selamat siang semuanya Perkenalkan nama saya Nova Indah Wijayanti Saya adalah pustakawan UGM Kampus Jakarta Di sini saya akan memberikan informasi Tentang layanan di perpustakaan UGM Kampus Jakarta Di masa pandemi ini Yang utama adalah Kami memiliki Instagram Sebagai sarana komunikasi Terutama dengan mahasiswa Jadi mahasiswa bisa kirim DM Ataupun kirim pertanyaan melalui DM ke kami Direct message ke kami Tentang layanan di perpustakaan Jadi itu sebagai sarana kami Untuk komunikasi Lebih praktis ya Iya, benar sekali Kemudian di IG itu Juga kami beberapa kali Melakukan IG live Jadi dengan berbagai tema yang menarik Dan para follower kami Dan juga siapa saja Mahasiswa atau siapapun Bisa mengirimkan Ataupun mengusulkan kepada kami Tema apa sih yang mau dibahas Dan sebagai bocorannya nih Kedepan kami akan membahas tentang bisnis Dan juga tentang big data Dan hal lain yang lebih menarik Temu aja Pantengin IG kami Di perpustakaan Underscore UGM JKT Jangan lupa follow ya Dan ikuti kami terus Bocorannya nih Ada lagi nggak, Bujangkir Karena kemasannya gimana Sekarang kan di perpustakaan baru marak nih Kemas ulang ya Kemasannya gimana nih? Kemasannya menarik sekali Begitu mas Di IG kami selain ada IG live Itu juga ada informasi terbaru Dari perpustakaan Dari bentuknya mulai tutorial Dan juga informasi yang lain Dalam bentuk infografis Jadi sangat menarik sekali Bisa di follow Dan juga bisa dipantengin IG kami Kemudian layanan yang lain adalah Kami mengadakan kelas literasi informasi Dan kelas literasi informasi ini Sebenarnya sudah dari tahun ke tahun Kita lakukan Tapi di masa pandemi ini Kita lakukan secara daring Dengan memakai aplikasi Nah aplikasinya bisa macam-macam Bisa pakai Zoom Webback Atau Google Meet Jadi sangat praktis sekali Dan jadwal dari kelas literasi ini Mengikuti kesepakatan dengan mahasiswa Jadi bisa weekdays Ataupun bisa weekend Nanti kesepakatan dan sangat fleksibel Dan isi dari kelas literasi ini adalah Kami memberikan berbagai tutorial Tentu saja membantu studi mahasiswa Dan juga membantu penelitian Juga ada sesi tanya-jawab Pokoknya nanti pantengin aja Kapan jadwal literasi Kelas literasi kami Dan bisa membaftar Oke Kemudian Gimana mas? Berarti bisa disumpulkan sama-sama Dengan biologi ya Menggunakan kolaborasi juga dengan mahasiswa Betul Selain dengan mahasiswa Kami juga dengan staff lain Jadi ada dari staff dari Prodi Itu sangat terbantu sekali Untuk kami bisa menjalankan kelas literasi ini Baik Untuk yang berikutnya adalah Kami melakukan layanan Pinjam pukus secara drive-thru Ini yang akan kami mulai inisiasi ya Secara drive-thru Karena ini sangat meminimalkan kontak fisik Jadi apalagi gedung kami Di Jalan Sahar Jawa Tempat itu Didesain memang bisa secara drive-thru Jadi nanti akan memudahkan mahasiswa Dan tentu saja ada ketentuan dan syaratnya Nanti pokoknya pantengin IG kami deh Jangan lupa follow IG kami di perpustakaan Underscore UGM JKT Dan untuk layanan protokolnya normal Kami sudah menyiapkan videonya Yang sebentar lagi saya putarkan Siap-siap loh Mas Manisol Barusnya Teman-teman yang lain Bisa saksikan video dari kami Teman-teman tetap pantengin ya Selain ini nanti juga Tetap harus stay tune Karena ada doorpress menarik Yang menanti Anda Ya Siap-siap ya Kita akan menyaksikan video layanan Protokolnya normal Dari perpustakaan UGM Kampus Jakarta Siap Mbak Nova Keren Sampai jumpa 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 Terima kasih. 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 Bagi, terima kasih. 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 suatu kehormatan kita jauh dari sekarang jadi gini mbak Nova, mbak Rusna insya Allah kan ke depan layanan perpustakaan UGM pasti akan kita kembangkan terus ya dari manajemen untuk mengembangkan layanan-layanan nah, ini yang paling saya tanyakan nih ya dengan masa normal baru ini kan otomatis kebiasaan kita dulu yang kayaknya mager atau mungkin saya nyaman nih di zona ini gak perlu mengembangkan diri untuk pengembangan diri, pustakawannya gimana nih? yang mau gak mau kita harus ikut kayak teori rakanatan perpustakaan akan selalu tumbuh dan berkembang kalau kita gak mau mengikuti kita akan terbilas oleh perkembangan itu jadi yang gak mau meskipun usia boleh tua tapi belajar itu tidak ada matinya sepertahankan hayat ya saya buat para mahasiswa teman-teman pustakawan semua aja kan lelah untuk belajar karena belajar itu bekal sepanjang hayat betul sekali mbak Rusna apalagi kita sekarang itu dimudahkan dengan adanya teknologi dan juga ada berbagai macam webinar ataupun live streaming yang bisa kita ikuti baik dari UGM sendiri maupun dari perpustakaan yang lain kita bisa sama-sama mengikuti dan berkolaborasi sekarang kan ini ya sangat ini kita tingkatkan kolaborasi di semua perpustakaan maupun pustakawannya jadi saya pikir ini adalah kesempatan kita untuk belajar dan mengenal teknologi jadi kita gak ketinggalan lagi dan ini menjadi apa namanya ya menjadi acuan bahwa kedepannya kita tuh akan layanan akan banyak memperapa namanya mengikutkan teknologi jadi yang tadinya tradisional ataupun onsite sekarang sudah bisa berubah jadi disini saatnya kita berubah bukan hanya Satria Bajahitam yang berubah oke siapa yang suka nonton itu tetapi kita pustakawannya juga berubah menjadi lebih baik gitu dan ini semua dalam rangka untuk meningkatkan layanan kita ya perpustakaan baik Mbak Rusna Mbak Nova terima kasih waktunya atas sharingnya luar biasa dan monggo silahkan teman-teman pemustaka teman-teman yang gabung dalam acara live IG ini apabila ada pertanyaan kami persilahkan untuk menuliskan pertanyaannya di chat ya dan kami masih stay disini untuk memberikan doorpress menarik tadi ya tentunya baik Sudahkah ada pertanyaan pertanyaan ini ada sahabat saya ada sahabat saya dari Surabaya Bapak Wibowo Pernovati halo halo ini dari Surabaya beliau baru pulang dari rumah sakit jiwa ternyata beliau itu habis di rawat inap karena COVID-19 semangatnya luar biasa rawat inapnya di rumah sakit jiwa dan kami dari perpustakaan UGM mengucapkan selamat datang kembali di dunia sehat Pak Wib ya luar biasa semangatnya sudah bisa melalui 14 hari di rumah sakit melawan COVID-19 ada lagi mungkin yang Hai adakah pertanyaan belum ada yang bertanya ya nih tapi baik pertanyaan belum ada pantengin terlalu mas yang pantengin terlama nih terlihat nggak baik kelihatan sih teman saya ada satu ada teman saya iya jangan lupa ini ada merchandise dan juga ada voucher pulsa jadi buat teman-teman yang mau pertanya silahkan dan pantengin sampai selesai ya siapa tahu beruntung dan kita akan langsung kirimkan voucher pulsanya pada yang beruntung lumayan loh 50 ribu untuk satu orang ada empat orang yang dapat ya Mas Maniso ada empat orang yang dapatkan pulsa dan dua orang mendapatkan laki draw untuk laki draw yang pertama ada nih jeng 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 oh Mbak Ispan ini selamat kemudian kemudian eh saya saya mau usul ya untuk untuk yang untuk yang ini teman saya dari Surabaya ya semangat Pak Pak Wibowo Putnamo Hadi ya beruntung mendapatkan pulsa 50 ribu iya selamat Pak iya selamat Pak iya selamat Pak Wibowo kemudian eh ada lagi nih yang manteng-manteng-manteng nih atas nama nggak ada ya Wazia ha sebentar saya lihat dulu di chat di ininya ya live IG nya oke oke sebentar kabar ya ada berapa nih baru dua ya Mas ya masih ada empat ya iya masih kabar ya ada ini yang beruntung kedua mendapatkan pulsa adalah ya wah SK itu volunteer biologi selamat oke manteng-manteng awal ya ibu kita kemudian eh sudah lagi sabar ya sabar ya sabar-sabar ini Mas moderator lagi scroll web ada ad tempat mbak wahyu ini manteng dari awal banget nih manteng dari awal banget harus ada lagi yang mendapatkan tolong dong mbak rusna sama ini ya tolong dong dilihatin hehehe aku gak bawa peranak nih hehehe oh iya ini ada pertanyaan untuk kami Jakarta ya inovasi apalagi selain draft through nah jadi kami memang akan eh membuat tutorial jadi selain draft through kita akan membuat tutorial hmm yang selama ini sudah sebenarnya sudah di-share juga ya kami membuat tutorial tentang eh apa namanya tentang ada juga tentang mind map ada tingkat tentang mendele jadi yang intinya membantu mahasiswa nah tutorialnya ini kami sampaikan dengan eh infografis jadi mudah sekali diikutin jadi eh tutorialnya itu kami kasih di IG dan juga di website kami di jakarta at ugf.ac.id juga kita eh eh kasih linknya di situ jadi mahasiswa ikutin aja nah selain itu kita juga berencana membuat tutorial eh dalam bentuk video jadi pantengin aja intinya tuh ikutin aja deh IG kami jadi nanti untuk informasi terbaru dan kami secara eh berkala akan meng-post menge-post ataupun eh menayangkan eh informasi-informasi terbaru jadi dan ternyata mas mas Koko dan Mbak Rusna banyak sekali pertanyaan yang masuk ke Instagram kami 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 juga sempat membuat quiz quiz IG dan dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk itu kami buat kontennya jadi langsung kami jawab eh di feed Instagram ataupun di stories jadi teman-teman yang lain follower yang lain juga bisa mengetahui jawabannya disitu itu Mas Maniso untuk pertanyaan untuk pertanyaan ini sangat menarik sekali ya inovasi apalagi selain draft-through di Perpustakaan Jakarta terus bagaimana persiapan on-site bulan Agustus ini tapi sayang sebenarnya saya akan kasih eh ini ya kasih eh keberuntungan ya karena ada pertanyaannya sangat bagus tapi sayang disini tidak tercatat ya tidak tercatat siapa sih yang bertanya gitu loh ah gini aja Mas Maniso nanti yang bertanya bisa bisa DM ke Perpustakaan UGM ya UGM oke 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 jadi mengirimkan direct message pertanyaannya kalau bisa di screenshot atau bagaimana jadi dikirimkan ke DM aja jadi nanti siapa yang beruntung mendapatkan nanti kontak-kontak deh via DM termasuk tadi yang dapat memacur pulsa kan kita belum tahu ya nomor teleponnya kita tunggu biar segala kita transfer pulsa ini begitu Mas Maniso ini berarti masih eh untuk untuk merchandise satu ya karena pulsanya ini untuk penanya ini ya untuk penanya yang barusan ada satu lagi merchandise yang belum diberikan eh tadi Mbak Isbandini mungkin Tumblr mungkin eh flashdisk ya siapa lagi nih yang akan mendapatkan eh merchandise satu lagi oh kita ada dua ya merchandise ada dua ya oke berarti kurang satu lagi eh kita akan eh ini yang manengin like kita atau yang ngasih love masa dia ngasih love nggak hehehe yang ngasih love love nya hehehe 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 sebentar ya ini moderatornya galau kalau kayak gini ya semuanya aktif ya semuanya 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 oke bentar-bentar bentar ah oke pencet love bareng-bareng prianto itu siapa prianto prianto pak pak lahir dong oh jangan dong enggak boleh boleh oke oke ada pertanyaan tutorial dan tips tips trik untuk jurnal literasi tesis boleh di share video ya via pak aiki nya makasih ini dari eh sebentar dari siapa tadi eh loh menghilang menghilang tolong dong dicekin yang tanya tadi barusan oke mungkin jawab pertanyaan dari Mas Maniso ya kami sudah share beberapa tutorial salah satunya adalah searching tips jadi bisa disimak disitu follow IG kami ini perpustakaan underscore UGM JKT jadi kamu sudah share sekitar seminggu atau dua minggu yang lalu tentang searching tips apabila eh yang bertanya tadi ataupun siapapun gitu menginginkan eh filenya bisa DM aja ke ini ke kami perpustakaan underscore UGM JKT nanti akan dijawab oleh admin adminnya baik kok hehehe hmm kita baik dan tidak sombong oke oke berarti yang tadi sudah terjawab nih eh untuk penanyanya ada triatri UGM Jakarta wah iya selamat siang Mbak Rianti jadi bolonya bolonya ini hehehe yang baru tutorial dan tips jurnal untuk tesi sudah di sudah di share ya untuk ini jawaban dari management ya eh teman-teman untuk kita eh dari UGM nanti untuk tutorial tutorial dan tips untuk jurnal tesi sudah di share oleh UGM tetapi apabila masih dibutuhkan nanti bisa kita share ulang ya iya ataupun pantengin aja kapan kita mau ngadain webinar jadi bisa mengikuti dan sebenarnya gak cuman di di perusahaan kampus Jakarta tapi di beberapa fakultas lain juga mengadakan webinar silahkan mengikuti ini karena kita punya pustakawan-pustakawan yang hebat ya yang terbaru ini besok eh dari Mbak Endah itu mau melakukan ada seminar nasional dan juga ada Mas Purwoko yang akan melakukan tentang post viewer bisa diikuti eh iya banyak sekali pustakan kita yang melakukan webinar juga ada Mbak Purwani Istiana tentang Sinta yaitu terutama Bojen ya yang membutuhkan iya sebenarnya kita semua eh banyak sekali melakukan eh acara webinar terkait tentang bagaimana tips dan trik terkait jurnal terkait tesis dan sebagainya jadi pustakan-pustakan kita yang mengadakan itu Mas Maniso oke pertanyaan terakhir dari Mbak Nana Raido Mbak Nof buku yang dikembalikan di karantina berapa hari sudahkah di karantina kebetulan kami itu karantina sesuai dengan protokol covid ya 14 hari dan ya tapi ternyata waktunya itu lebih karena belum ada yang pinjem lagi jadi ini lebih udah sebulan tentunya kami karantina dan kami belum membuka layanan pinjam karena kita harus persiapkan dan rencananya nanti di IG akan kami informasikan kami membuka layanan drive-thru itu kapan tapi ini sudah kita karantina udah buku-buku yang ada di sini udah sebulan lebih lah jadi aman mudah-mudahan virusnya juga mati oke udah aman udah sebulan lebih kok ini insyaallah ya sudah 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 mengering dopetnya ya iya sudah kayaknya waktu juga yang memisahkan kita ya Mbak obrolannya santai asik dan insyaallah teman-teman juga menikmati tapi bagaimanapun juga waktu memisahkan kita nih harus pisah lagi nih nah ini kesimpulannya nih ya kesimpulannya untuk Mbak Nova dan Mbak Rusna kan kita sebagai pustakawan memang harus menjalankan tugas dengan baik dan benar dan juga didukung dengan inovasi inovasi yang memang kita bisa lakukan untuk mendukung pelayanan perpustakaan supaya dapat lebih optimal dalam pelayanannya nah seperti Mbak Rusna ada volunteer kemudian ada layanan daring untuk literasi informasi Mbak Nova ada drive-thru ada juga online ya daring juga untuk layanan informasi dan lain-lain ini adalah tugas kita ke depan untuk lebih update lagi karena pemustaka kita juga lebih update dari kita nah baik teman-teman sudah ada pemenang-pemenang tadi dan nanti ada satu lagi yang akan kita hubungi via DM ya kebetulan sudah 6 door price yang kita sediakan sudah bertuan semua untuk itu kami tunggu gabung teman-teman sekalian jangan lupa follow at perpustakaan underscore UGM untuk bisa tetap update bersama kami perpustakaan UGM dalam masa new normal era ini baik teman-teman akhirnya kami yang bertugas pada hari ini mohon maaf apabila ada kekurangan dan kami ucapkan salam salam literasi sampai jumpa di sesi berikutnya Assalamualaikum terima kasih salam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati